Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Mimin akan sedikit membahas mengenai Desa Sukaratu kecamatan Banyu Resmi Kabupaten Garut dimana desa ini merupakan salah satu desa dari empat desa di kecamatan Banyu Resmi yang akan terlintasi jalan tol ke Kaci Desa ini merupakan ujung dari Seksi 1 atau segmen Gede Bage Garut Utara Kemungkinan besar menjadi pintu masuk wilayah Garut Utara jika terlebih dahulu dilaksanakan konstruksi jalan tol di Seksi 1 yang nantinya akan menjadi penghubung ke Seksi berikutnya yaitu Garut Utara-Ciamis Sebagaimana diketahui bahwa dalam market sending tol ini ada pemangkasan total panjang dari 206,65 km hingga Cilacap kini berkurang hanya menjadi 108 km sampai Ciamis kemudian angka investasi yang dibutuhkan pun mengecil dari semula 56,2 triliun rupiah menjadi 37,64 triliun hanya untuk sampai ke Ciamis Dalam peparan tersebut Tol Kaci Ruas Gede Bage hingga Ciamis akan dibangun satu jengsien tujuh simpang susun dan eksitol atau gerbang tol dimana salah satu lokasi simpang susun dan eksitol Garut Utara berlokasi di kecamatan Banyu Resmi Kabupaten Garut Untuk diketahui di desa ini objek wisata Situba Gendit Garut berada jika nantinya proyektor getaci rampung maka wisatawan dari luar Garut seperti dari Bandung atau dari Jakarta yang ingin berwisata ke Situba Gendit aksesnya akan semakin mudah dan cepat sebab ada eksitol yang terdekat yang bisa diakses dan pada Senin 21 Agustus 2023 Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan sub-launching revitalisasi objek wisata Situba Gendit dan alhamdulillahnya ada kabar gembira dimana hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 di desa Sukaratu akan dipasang pengumuman danom dan peta bidangnya di aula kantor desa Sukaratu kecamatan Banyu Resmi Kabupaten Garut hal ini menjadi kabar gembira bagi warga desa Sukaratu yang selama ini menantikannya mudah-mudahan pengumuman danom dan peta bidangnya berjalan dengan lancar Amin Ya Rabbal Alamin itu saja barangkali sedikit informasi dari Mimin mudah-mudahan informasi di atas bermanfaat mohon maaf apabila ada salah kata dari Mimin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!